Intro Sebanyak 70 siswa-siswi SMA-SMK, calon pasukan pengibar bendera pusaka Paski Braka Tanatoraja tahun 2023, menjalani pelatihan perdana di Plaza Kolama Kale, Jalan Nusantara, Tanatoraja, Kamis, 21 Juli 2023 lalu. Latihan calon Paski Braka ini dipimpin langsung tim gabungan dari Polres Tanatoraja dan Kodim 1414 Tanatoraja, dalam hal ini Koremil 1414 01 Makale. Hari pertama latihan, peserta mendapat materi peraturan baris berbaris. Turut hadir pula di lokasi pelatihan Kepala Disparpora Tanatoraja, Adel Heid Sosang, pihak Dinas Kesehatan Tanatoraja dan juga Purna Paski Braka Indonesia Tanatoraja. Kegiatan Paski Braka diawali dengan upacara pembukaan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2023. Latihan diawali dengan penggembelengan fisik dan mental. Ungkap koordinator pelati, Kapten Infantri Uda Kalalembang, yang juga merupakan dandramil 1414 01 Makale. Calon Paski Braka Tanatoraja tahun 2023 terdiri dari 40 orang laki-laki dan 30 orang perempuan, yang merupakan pelajar berbagai SMA-SMK di Tanatoraja. Mereka akan berlatih setiap hari, mulai pukul 7 hingga 17.00 kecuali pada hari Minggu dan Hari Raya, hingga tanggal 17 Agustus 2023 nanti, yang merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Latihan ini juga bertujuan untuk menentukan formasi dari masing-masing peserta, yaitu Pasukan 8, Pasukan 17, dan Pasukan 45. Lebih lanjut, Kapten Infantri Uda mengharapkan, calon Paski Braka Tanatoraja dapat dengan sigap menyerap ilmu yang diajarkan pelati. Terlihat selama menjalani pelatihan perdananya, 70 calon Paski Braka Tanatoraja masih melakukan adaptasi pembiasaan, terlebih dalam materi PBB yang berlangsung. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!